Selamat malam Kita bakal ngomongin Tentang Anarkisme Anarkisme Tobi yang aktif Di Palang Hitam Oke Jadi Kemarin kan kita abis nonton bareng film itu Tentang penggusuran Warga di Kulang Progo Kata Pak Polisinya boleh sampaikan pendapat Asal jangan anarkis Nah disini kita mau Pertanyakan nih Apa bedanya Pandangan Pak Polisi itu tentang anarkisme Dengan Anarkisme dari Anarkisnya sendiri Dari Tobi sendiri Gimana Tok Kalo bilang anarkis ya Definisi anarkis artinya sebenernya kekacauan Tapi anarkis itu Kekacauan yang indah Sama seperti kayak Kita Apa ya Kekacauan yang indah tapi secara alamnya Misalnya kalo kalo liat ke hutan Kalo liat pohon-pohon Itu sebenernya kekacauan Tapi kekacauan yang indah seperti bintang Kalo liat itu kekacauan semua Tapi indah kalo liatnya Aku rasa kayak gitu Iya Jadi awal mula ini Kenapa sampe Istilah Anarkisme tuh sampe Dibuat jadi istigma negatif gitu Apakah ada Kalo dalam sejarahnya anarkisme sendiri itu Apakah dari awal Memang selalu berbenturan dengan pandangan orang Anarkisme itu Maksudnya udah mis persepsi dari awal sebenernya Anarkisme itu bebas sih Kau bisa melakukan secara Legal Menurut negara Ataupun Ilegalis segalipun Jadi gak ada batasnya Oh Anarkis tapi legal Aku baru dengerin Gimana tuh kalo anarkis tapi legal Ya dia menuntut yang jaru-jaru reformasi sih Tapi Tidak sebatas gerakan-gerakan yang reformis Kau boleh menuntut kayak Sama kayak Sama kayak Apa ya Baris berbaris segala macem Menuntut penurunan segala macem Tapi kau boleh melakukan tindakan yang bersifat Ilegalis Atau pembakaran segala macem Oh gitu Tapi Dengan begitu dia Berada di dalam Sistem Autoriter Eh Di dalam sebuah sistem yang Birokratis lah Ya yang birokratis Bisa bang kayak gitu Sama kayak Ya di revolusi Spanyol juga kayak gitu sih Mereka melakukan Perombakan di parlamentarisme Apa ya Sama juga Kayak ditawarkan sama Bookchin Bookchin juga mengamini tentang Parlamentarisme itu sendiri Makanya banyak Di negara-negara Barat besan Eropa Ada namanya Partahijau Nah Partahijau Oke Anarkisme berarti kekacauan Oh sangat filosofis ya Karena bumi pun pada awalnya kekacauan Kecauan Terus gimana lagi ban Mengenai anarkisme ban Mungkin Pertanyaannya Ya seperti sejarahnya Gimana awalnya Mungkin dari Eropa dulu Baru sampai ke Indonesia Kalau anarkisme Sebenarnya itu Filosofi Dia lahir dari Tao Sebenarnya Dia lahir dari Asia Itu sendiri Oh dari Asia Nah tapi Anarkisme semenjak Lahir di Asia Itu sendiri Itu masih bersebut Pasifis Makanya Ya Makanya Gandhi Makanya dia Pasifis Religious Makanya kayak Kalau kita melihat literatur anarkis Sebenarnya banyak di Jepang Korea Dan sebagainya Cuman karena kita minim Untuk mengaksesnya itu Aku berasa Dan semenjak Anarkis itu sampai ke Eropa Nah itu mulai sedikit kayak perombakan lagi Jadi yang bersifat Insureksi Lalu bisa ditambahin dengan teori-teori Lalu pertama perkembangan di Eropa itu gimana? Awalnya di Eropa itu Aku juga gak tau sih gimana cara perkembangan disana Tapi Kalau kita melihat sejarah ya Kalau kita Bilang Wah Misalnya Bakunin yang orang lama Ternyata Ada orang Luda yang lebih lama Misalnya Godwin Kalau bilang lama Ternyata ada Ursula Yang lebih lama Jadi kita gak bisa menentukan Dan awal mula dari Anarkisme itu Sebenarnya lebih tepatnya Kebangkitan Istilahnya itu Menyebar luasnya Salah satu penyebar luas Atau Efeknya itu Atau Dari Feodal Tekanan dari Feodal Lalu timbul Lalu semakin Banyak diterima Istilahnya itu Aku pikir sih Gerakan Anarkisme bangkit Sejak Akhir dari Abad 17 Kemudian awal Di abad 18 Itu wacana-wacana Anarkis Anarkisme makin naik Makin naik Dengan tokoh-tokoh yang banyak Disebut-sebut sekarang ini Atau Bisa bilang Anarkisme klasik lah Kayak Bakunin Prodon Kropotkin Dan segala macam Tapi bentar ya Maksud aku gini Berarti dia memang sudah liar Sedari awalnya gitu Kalau dari yang barusan kita omuin Bisa dibilang gak ada Gak ada titik awalnya kan Gak ada penemunya Gak ada pendirinya Ya Nah itu betul gue Dan bahkan Ada beberapa Tokoh-tokoh novel Yang mereka tidak mengerti Sebagai Anarkisme Tapi ide-ide yang dituliskan Di karyanya Itu malah bersifat Anarkis sekali Satu contohnya Yang penulisnya Satu kayak Voltaire tuh banyak orang Gak tau sebenarnya Dia Anarkis Kayak Penulis Ursula K. Le Guin Nah itu juga Anarkis Banyak sekali Jauh-jauh ya Tidak ada orang Indonesia Nanti kita lanjut disitu Nanti kita lanjut disitu Oke Aku masih Masih mau Ke awalnya dulu Maksud aku Nah Kalau Yang aku tahu Mengenai Anarkisme Kalau aku sendiri Dari Zin-Zin Aku belum pernah Banyak baca di literatur Yang buku maksudnya Kalau di Zin kan Berarti dia sangat-sangat Praktis Praktis Gampang aku Simpulkan Anarkisme tuh Kebebasan Iya bisa Bisa jadi Tanpa struktur Wierarki Wierarki Kalau di Zin-Zin Itu yang selalu Mereka gadang-gadang Sebagai pembeda Dengan Isme-Isme lain Yang revolusioner Misalnya Marsisme Marsis Leninist Iya Marsis Leninist Sosialisme gitu Tapi kalau Secara Anarkisme Tidak pernah ada Yang Mencetuskan Kalau istilahnya Itu sendiri Kapan muncul kok gitu Istilah Anarkisme Anarkisme Orang yang menamai Istilahnya Kan setahu aku Kayak misal Era Prudhon Era Prudhon Era Prudhon itu kan Sempat ganti namanya Dengan Libertarian Karena Oppressive dari Prusia Segala macam Gituan Mungkin Ngapawol namanya Anarkisme Mungkin A A A A A A A A A Susah sih kok Awal badan artisme Itu masih kayak pertentangan semua sih Memang-memang tidak pernah ada Ini ya, yang baku ya Oke Makin-makin bingung Karena tidak ada awalnya Oke, tidak masalah Nah, aku Sebelum ke Tobi sendiri Aku lihat kalau di Indonesia Selain penelitian-penelitian Yang beredar belakangan Tentang sejarahnya anarkisme Di Indonesia Tapi secara gampang kita lihat Anarkisme Indonesia sangat dekat Kaitannya dengan komunitas punk Iya, sangat dekat dengan komunitas punk Bisa dilihatlah dari emblem-emblem Dalam lingkaran itu Ada banget di semua budak-budak punk Tapi kalau kau sendiri Dari mana Pemantik awalnya Mengenai anarkisme sendiri tau? Maksudnya Pengaruh kultur dan anarkisme Ya, sama kayak kau bilang Pokok Para pemuda yang pasca 90-an Itu rata-rata anarkisme itu dipengaruhi Sama kultur punk Dibawa dari kultur punk Tapi bukan berarti anarkisme hadir di Indonesia Pas di era 90-an itu Benar-rata di era Hindia-Belanda Sebelum jadi Indonesia Itu udah sebenarnya Sudah ada orang-orang yang membawanya Atau sudah ada Semacam Faksi-faksi anarkis Jadi Di gerakan kiri Indonesia Bukan Indonesia sih India-Belanda India-Belanda Itu masih dipengaruhi sama sosdem dan Sosialis dari Belanda Menurutnya tersebesar Tapi ada juga sebagian yang terpengaruhi sama anarkisme Kayaknya Banyak orang gak tau Kayak Edward Dawes Dekler Yang penulis Luta Tuli Yang bukunya Max Heveler Orang yang pertama kali mengkritik kolonialisme Belanda Sebenarnya dia orang Belanda Nah dia sebenarnya itu seorang anarkis Bahkan buku dia Di abad 20 itu jadi kayak acuan para anarkis dan sindikalis di Eropa Tapi kita gak pernah menyadari buku gitu Buku itu sih sebenarnya disebutkan di waktu-waktu di sekolah Ideologi seorang itu Isi nyaman Gak pernah dikasih tau Oke terus-terus Dan Dia itu punya cucu Nah kita sebenarnya gak tau kok Dawes Dekler itu ada dua orang Sebenarnya ada dua orang Oh Dawes Dekler ada orang Orang tau sih cuma satu orang kan Multa Tuli itu Sebenarnya Dawes Dekler itu ada dua Satu itu cucunya Cucunya itu nama Singkatannya EFE Dawes Dekler Nah kalau yang Multa Tuli ini Multa Tuli yang Dawes Dekler ini Edward Dia Emang pure orang Belanda Sedangkan yang cucunya ini Campuran Campuran Dia lahir di Pasiruan Nah dia juga Terpengaruh dengan anarkis Jadi pas dia Pergi ke India Dia ketemu Anarkis Anarkis Seorang yang radikal di India Itu namanya Samji Nah aku lupa nama Kok Samji Nah itu Samji itu Temen deket sama Gandhi Di India Aku pikir India juga bisa merdeka Bukan karena Gandhi juga Karena ada dia juga Aku pikir karena gerakan Yang mengangkat senjata Dia Bukan cuma pasifis Yang selalu Tak ada pergerakan yang jelas Tapi sebelum masuk ke sejarah itu Aku pikir kayak Kenapa Gandhi lebih naik daripada dia Aku pikir itu kayak narasi dari Barat mungkin Karena biar Tidak ada perlawanan yang begitu Masif dengan gerakan-gerakan Insureksi Jadi orang masih milih War not law Eh apa ya Love not war Nah love not war Nah tapi Nah lanjut lagi yang sejarah tadi Nah yang EFA Dose Decker ini Yang cucunya dari Edward Dose Decker Dia itu akhirnya bikin Indies Parties Atau tiga serangkai Nah dia Yang Dose Decker itu yang cucunya Sama Cipto Mangun Kusumo Sama Satu lagi aku lupa Iya iya ada tiga serangkai Nah aku yakin antara ketiga ini juga Belajar anarkisme Bahkan Cipto Mangun Kusumo Dia juga belajar tentang anarkisme Bahkan Cipto ini yang paling vokal Mengkritik tentang feodalisme di Jogja Khususnya pas masih kerajaan Mataram Dia sebenarnya kayak di abad waktu itu tuh Pas masa mereka Mereka di Mereka tuh saling memperdebatkan bahwa Kenapa sih Cipto mengkritik Keodalisme Jawa Sebenarnya si Cipto ini mengkritik Keodalisme Jawa Bukan budaya Jawa itu sendiri Oh iya ya Berarti dia mengkritik rajanya Bukan rajanya Mungkin ya Sistem itu sendiri Sistem penindasan yang di Bukan budayanya Dan selanjutnya itu Dan kenapa juga Soekarno Sempat ngebahas tentang anarkisme Di redaksi koran dia Pikiran rakyat Aku yakin itu juga diajar Soalnya Di redaksi mana? Pikiran rakyat Itu dipimpin sama Soekarno Nah Soekarno juga Murid dari Cipto Mangun Kusumo Bahkan dia mengklaim dia guru Terbaik Soekarno Bukan hos cokrominotor Kalau aku lihat disini nih berarti Di masa kolonialisme Waktu itu ya Ada banyak campur tangan Bangsa-bangsa kolonial Seperti mau Membatasi Supaya anarkisme tuh gak terbuka Contohnya misalnya Gandhi gitu Seolah-olah Yang mau di Supaya orang ketahui itu Bahwa itu perlawanan pasifis ya Padahal sebenarnya Apakah sebenarnya sebelumnya Anarkisme sendiri Sudah ada Pernah Apa ya Semacam Benturan-benturan Dan di negara-negara kolonial itu Apakah udah pernah Ada benturan-benturan Sampai berakhir Kepada kekerasan Makanya sampai Kok Di negara Ketika sampai ke bangsa kolonialnya Ke negara jajahannya tuh Mereka tuh Kayak berusaha menahan Supaya jangan sampai Ada pergerakan massa gitu Sebenarnya itu sebenarnya Udah ada sih Di Namanya high market Christo high market Nah itu yang nanti Akhirnya landasan Untuk hari buru Banyak orang tau kan Hari buru Ada hari dari Kelompok-kelompok Markis Tidak dari anarkisme Jadi di high market itu Waktu itu ada demonstrasi Besar-besaran Terkait Buruh lah Jadi Ada delapan Anarkis Yang akhirnya Jadi martir Yang ditangkap Padahal mereka tidak Tidak terbukti bersalah Untuk melakukan Penlemparan bom Aku yakin Karena disitu juga Stigma anarkisme Jadi buruk Jadi Dari peristiwa high market Ya mungkin juga Setelah Mereka dituduh Melemparkan bom Ke Kumpulan polisi Padahal mereka Tidak ada Tidak ada bukti yang kuat juga Kalau mereka melempar Di Indonesia juga Ada sih aku pikir Gerakan insereksi Itu Pemberontakan PKI pertama Tahun 1926 1928 Yang Madion itu bukan Aku lupa dimana Tapi aku masih inget Mereka ngerapatnya Di Prambanan Asik Yang biasa tempat Orang nge-jazz Jadi disitu Mereka Ada melakukan Tindakan insereksi Penlemparan Mottof Dan segala macam Aku yakin Itu juga dipengaruhi Sama kelompok-kelompok Anarkis Dan Zaman dulu Orang bukan Dibilang Anarkis Saya pikir Mereka dibilang Nihilis Kayak di Rusia Sebenarnya dia orang Anarkis Tapi sering dianggap Nihilis Nihilis Dibilang Anarkis Dibilang Anarkis Dibilang Anarkis Yang di PKI Kalo kita liat Di buku Aksi Masa Ada kutipan Yang dibelakang Bukunya Kayak Kami tidak Membutuhkan Seorang yang punch Seorang Anarkis Kami membutuhkan Nihilis Baba Gitu Dan bahkan Ketua PKI pada masa itu Waktu itu Bukan ketua sih Wakil ketua Alimin Dia juga Seorang Tapi aku gak yakin Dia seorang Anarkis Tapi pemikirannya Seorang Anarkis Karena dia ada Bikin karya Di buku dia Aku lupa judulnya Disitu dia mengakui Bahwa dia tidak percaya Namanya Parlementarism Dia tidak percaya Namanya adanya negara Bahkan ada juga Kalo masih di Udah maju lagi ya Aku lupa Darsono Darsono itu juga Aku yakin Terpengaruh Sama Anarkis Karena dia sering Baca buku-buku Seorang Anarkis Di Rusia Kalau orang-orang itu Ada dikasih ruang Mungkin Lanjut dulu Lanjut dulu Gimana Bang Gimana Bang Kalau dilihat dari Sejarahnya Di Indonesia Dari Darius Loker Terus lanjutkan cucunya Kemudian Sampai ke era Bangkitnya Masuknya Maksis Dan segala macam Dan itu mereka Orang-orang Anarkis itu Istilahnya Ikut gabung Ke dalam Grup Silahnya mereka Menamakan Grup kiri Namun Pergerakan mereka Lebih ke Individunya Dan dilihat dari Yang tadi kau bilang Aksi maksa Aksi masanya Si tangan Itu Berapa kritik terhadap Berlaku Semua Oke itu ya Kalau mungkin Aku Tanya Mungkin era ke Lebih ke era Ketemporan mungkin Boleh Ketemporan mungkin Selain Setelah Era Masuk ke Kemerdekaan Itu Ada lagi Tokoh-tokoh yang Berpengaruh Setelah kemerdekaan Mungkin dari Orde lama Setelah kita merdeka Masih ada Tetap Paham-paham Itu tetap Tunggu Atau memang Setelah Adanya Deklarasi Kemerdekaan Tokoh-tokoh ini Orang-orang yang punya Pemikiran Anarkis ini Akhirnya Terbatasi juga Ruang geraknya Ini bilang Di masa Kemerdekaan Pasca Aku yakin tetap ada Tapi Cuman kita belum tau Siapa aja Mungkin mereka tetap Bergabung Bergabung Sama juga Kayak MD Orde baru Masa itu Kelompok-kelompok Anarkis Akhirnya gabung Ke PRD Makanya Front anti-fasis Itu kayak Sayap BRD Tapi Akhirnya Kesalahan besar Anarkis Masuk partai Akhirnya kayak Ada seorang Orang lama ya Boleh bawa nama ya Boleh lah PAM Dia vokalis luntah Dia yang akhirnya Dia waktu itu pernah masuk PRD Yang akhirnya dia mengkritik PRD Itu aku ada baca Di banyak Zin-Zin Mempersenjata Imajinasi Nah Kita kayaknya ini nih Apa yang Putang Sudah Break dulu kali Santai-santai loh Kalau misalnya ngomongin Perubahan dalam hidup kita nih Karena podcast kita nih Tidak melulu Ngobrol Ada gak Dalam Perjalanan hidup Lagu-lagu yang Emang inspirasi lah Atau yang memantik Momen-momen pencerahan Momen-momen perubahan Di dalam Perjalanan pemikiran kau Di dalam Perjalanan hidup kau Banyak sih aku punya Misalnya Tiga Yang pertama Muncul di pikiran kau Yang pasti itu Homicide Homicide Salah satu lagunya Kita Soalnya nih Ada bagian mutar lagu nih Oh Yang pasti satu Rima Ababil Rima Ababil Homicide Rima Ababil Dua Homicide lagi Homicide lagi Aduh Homicide 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 lagi Lagunya Puritan Yang ketiga Aduh Jangan omicide lah Yang ketiga aku tak tahu judul Yang pasti itu Keluar Itu kayak lagu pas revolusi Kan Fransis Spanyol Oh iya aku tahu Revolusi yang anarkis itu ya Yang dinyanyikan No Pasarang Seru aku rasa Iya No Pasarang Aku kayak santai-santai Aku pernah dengar Yang pas Frank Sipil itu kan Iya Frank Sipil CNV yang nyanyi Rama-ramai Nanti kita Kita cari lagi ya Pasti kita putarkan disini Mereka berebut kuasa Mereka menenteng senjata Mereka menembak rakyat Tapi kemudian bersembunyi Di baliknya Tengah kuasaan Tengah kuasaan Mereka menembak rakyat Mereka menembak rakyat Itu tetap gagal Saya kira tidak Mereka gagal Untuk gagal Mereka hanya ada di baju Tapi dalam kumpul mereka Adalah sesuatu keginaan Sesuatu yang tidak bertanggung jawab Yang mereka akan bayar Sampai kemana pun Terima kasih Mereka menembak rakyat Asa tepul Birepilota pahir Kombinasi mutahir Para gerilewan kaspir Tolstoy dan bimbo Yang menari letas pasir Hingga apa Ku rancang cerita Matipapa Hingga berhaya Ku sembah merantah Dengan tanah Dengan asana Musuh serabat Tanpa panah Dengan ranah Yang merubah golpah Menjadi limbah Dengan laska penuh kesumahan Teskot pelata Penuh bigot pesanah Berjampingan polis Dan imat bakar Ku pinang kepala Belumah Mentirani farah Sejak menantah Malam pelagian kiamat Dikali yang lahan Sekarang siberan badan Membakarakan Penyagaman puasadar Pasca kolonia Pasca raka horizontal Pasca bumi dan angin Lagu dan kau menjadi wadah Sejak para kaisar Berapa panah Dimakan sejak Bermat kiosk Terperasadar Menjadi bapak Yo Lima ini ku rancang Untuk menantah mitos Egemoni rezim Dewa Logos Ku rancang Lima apa miliam indah Di Olegos Ganggu bangkas Untuk mendominasi kos-kos Lima ini ku rancang Untuk menantah mitos Egemoni rezim Dewa Logos Ku rancang Lima apa miliam indah Di Olegos Tinggagung bangunan Untuk mendominasi kos-kos Antikresas Semang bertuah Malah tetua Pembangsa gua Kapas Membutuhkan Tak bertuah Lima ini adalah Hitam merah Tetesan darah Pemusat Lita benduka Serikus Hasrat Tanda marah Luda Para penana Kejayaan Mawa Beda Yang lupa Meluat Tita Kerajaan Risalah Pemunggu Tawa Peluh Langkah Kaki tangan Kepala Berhalen Puluh Jumunah Serupan Jalun Zialah Satuan Pantah Longakon Yang patahkan Koron Tutor Monitor Panopticon Dan Jarkon Berluasan Koloni Kanon Berpanjang Anetra Mesara Gitar Titipan Metragon Agil Intellect Yang misik Dalam Dalek TKD Diskusi Tentang Ribuan Camai Palaya Lantai Tentang Tumpen Yang Membangkang Indolusi Mencepat Terbang Diam Cangkot Terang Rasi Prota Kekak Dan Lima Inilah Kontra Komando Menolak Berkaran Di penghujung Tengah Kerancang Meliung Seruban Tornado Untung Balan Yang Banal Dalam Kanal Dalam Setelah Sejarah Yang Berkorang Bertemu Final Hingga Satu Subuh Para Sayang Terentang Menantang Menarut Kesadaran Para Pencundang Berlembut Di Pojokan Selongan Desa Dan Umba Berakit Pulau Nama Apabil Melu Mentari Datang Celung Cenaya Justri Keluar Mencari Paksa Menuhai Barang Serang Kalah 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 Bajana Suci Atan Menunggah Pencana Para Meninggah Punggung Bapak Pijana Pantai Dansa Pasca Kolonial Pasca Teraka Horizontal Pasca Bumen Datang Hingga Menjadi Tumpah Sejaga Bumen Hingga Berikus Hingga Selasa Suga Neraka Kondroi Sumpet Dan Walugus Kurancang Rimah Fah Bilya Bidani Olegos Kondroi Menjadi Kosmos Rimah Ini Kurancang Untuk Menata Mitos Sehingga Mori Resim De Walugus Kurancang Rimah Pabal Bilya Bidani Olegos Kondroi Menjadi Kosmos Rimah Ini Kurancang Untuk Menata Mitos Sehingga Moni Resim De Walugus Kurancang Rimah Bilya Bidani Ole Kondroi Juga Sanda Sanda Busuk serapan tapak panah Ruda para penada Kejayaan mendapat bid'ah Rupa melawan kita Kerajaan risalah Pemuhut arwah awam Berluru tanah Mana kepala tangan Lu kepakkan tangan Mana kepala tangan Lu kepakkan tangan Mana kepala tangan Lu kepakkan tangan Satu warisan Runtungan diran Adalah bagaimana manusia menyebut Taman ruangnya Tepas leher yang dulu baru berdia Kesempatan untuk bertanya Pastikan setiap tempah lagi Masih agama seperti hak cipta Supaya tempat menyuci seluruh keseniatmu Dengan sperma Resenang dengan surga Sejak sepanam yang terpahala Dihukur dengan seberapa banyak kepala Yang kau pisahkan dengan jawa Kiri layar kuliah yang membuat kolokmu tertawa Takian operasi di antara segudang pasi Seperti FBR di Karbala Karena aku adalah libido kemarahanmu Yang terangsang dalam jenangan darah Pelangkakan sati Jika kau menjemput pangan bagian dari dakwah Dunia menjadi berkeningan sepak bola Menuh suporter yang membunuh Jika memanaskotas Suai selera Para manusia aku Luarisan orientasi masis Para doa yang serta sika Agama wacana kau biala yang haka Ke-aka-i-e tak pernah bubar Memuji dalam latihan skultural Kasih selagi parmen yang mencobot dan tertutup Partai bisa ular Melukar liberal Yang kisang mana yang coba diremisikan moral Persetankan argumentasi Membakar barang masalah Dengan kunci membuka hati Dialektika komprehensi satu belasa Instruksi air raksa Mereduksi fungsi Hingga ke level yang paling patah Silahkan amunisi Sakraw adalah ambisi Wadah modernisasi program Gabilisasi abu jahat Histopia yang tak berasabar Untuk menggulai badai Untuk setiap kebenaran dan keagungan Yang kau berat dengan jawa Dan membuat orang lain mati bersamamu Untuk setiap ide yang kalian berangus Satas nangas surga yang kalian harapkan Aku bersumpah untuk siap cinta markas Yang dianggap layak pokok Setiap pupuk yang nampak api Bergguna jika terbakar Setiap hal seperti yang dalam malunya seraka Sampai api terakhir pun Nereka berusaha tepat dengan asa Batal nyokopisi gomor Susukan dunia dengan darah Dipengan batasan tengokopla Dengan kulugan sama Jika membatas Bekabus menjadi alasan badan dengan berita Lawan api dengan api Biar kesemuratan dengan tanah Lubang nai sejarah Memang dunia adalah Angkusan satan yang menggulakan Kredi yang sedih berbeda kuda Jika jelas memutawaran menggudang Sudah mampir Masih berjalan serang kamu Turangkan sama alat terakhir Satu sekali lebih takal Dari kaum atap uswita Sertu kali lebih busuk Dari tanjuban jalan gata Untuk semua ideologi yang mempikir Semua ini dapat terakhir Terakhir tak ada dunia yang bertunda Untuk kalian hitam putih Mendukung keanggungan lain Dengan mendukung nasi Tepak anda bahas Waih segawi dengan bau tinggi terakhir Jika susi adalah wajikan Pembedaan harus belajar Maka jawaban atas seliwaran Dan balang adalah besi Kain dan foto keca Fasis yang baik adalah Kain dan foto keca Begitu seragam pada nisan yang mereka salin Pastinya semua berakhir kita langsung berita Apakah kita akan dia saja melihat bahwa ini Apakah kita akan dia saja menyaksikan mereka Yang dia menyebarkan bibit-bibit lagi kepada anak-anak kita Kita lalu seragam bersama mereka Sampai ke akar-angarnya Mereka itu hanya saham melewat dan akas Sampai lah yang hidup di bumi Indonesia Mereka yang berlalu waktunya oleh Tuhan Sampai lah yang berisi Dan hanya lah yang dilejakan Terima kasih telah menonton 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 Tentang G20 tuh Dalam barisan demonstran Untuk bikin keributan Bikin keributan dalam bentuk suara Untuk memantik semangat Terus Ada juga tim medisnya yang siap-siap Dengan semprotan-semprotan air Ketika ada Bom asap misalnya Nah kalo di Palang Hitam Indonesia Ini Palang Hitam Indonesia namanya Bukan ini, maksudnya ada Nuansa-nuansa nasionalisnya Ya Palang Hitam Indonesia sendiri Gimana Apa ya? Aksi-aksinya ya? Karena Palang Hitam Indonesia ini juga masih baru Ya itu kayak kita anggap sih Respon cepet atas aksi kemarin ya Karena aksi yang di Yogyakarta Waktu itu kawan-kawan ditangkap Nah kita untuk ngerespon itu ya Awalnya untuk membantu Bantuan hukum Tapi kita harap sih Palang Hitam Indonesia jadi jangka panjang Jadi setiap kita ada demonstrasi Kita di menyiapkan itu sendiri Jadi misalnya ada kawan yang capek Karena panas atau segala macem Itu yang harus dipikirkan juga Banyak orang kan Cuma mikir wah Turun ke jalan dan melintut aksi Tapi mereka tidak mikir bahwa Hal-hal yang akan terjadi Di pas kain Sebelumnya aku mau nanya Aku kan memang bukan Belum pernah turun ke jalan Belum pernah turun ke jalan Maksud aku berarti selama ini di barisan demonstran Hal-hal medis itu kurang diperhatikan Demonstrasi apapun Ya kurang sekali untuk di Indonesia Dari apa yang pernah aku awal lihat Ya Misalnya ada yang terluka segala macem itu Ya Rawat sendiri aku biasanya Maksudnya berarti itu Ketika ada yang terluka ya Tindakan yang sedapatnya waktu itu berarti Oh Berarti lebih pentingin kena si bungkusnya Ya penting ya Yang penting menurut lho Aduh Oke Tadi Tobi ada ini Nyinggung-nyinggung tentang aksi kemarin Ya aksi kemarin tuh jadi bisa dijelaskan gak sih Apa tuh si aksi kemarin Aksi kemarin jadi aksi pas pasca Asi May Day ya 1 Mei 2018 Yang merupakan hari buruh Dan dimana kita yang Mengangkat isu salah satunya Stopnya ya Tentang pembangunan bandara baru Internasional yang di Kulon Progo Jogja Warta Nah aksi itu waktu itu kita Langsung ke kejadian aja ya Oke Kawan-kawan melakukan Pembakaran pos polisi Menggunakan molotov ini Oh jadi dari aksi itu Akhirnya Muncul lapalang hitam Ya Sebagai respon dari kawan-kawan yang ditangkap Akibat itu Oke Gimana dengan Tapi aku yakin sebelumnya Palang hitam Indonesia udah ada Tapi mereka gak pake nama palang hitam Kayak Secara individu-individu Jadi ada kayak Kalo aku buka Di web Negasi Nah disitu dia juga pernah menyantungin Tahanan anarkis di Indonesia Aku pikir dia juga mencakup Palang hitam Maksudnya berarti Aksi seperti yang dilakukan palang hitam Sebelumnya udah ada Cuma tanpa label Kolektif apa Langsung harus namakan apa Oke Berikutnya terus Ketahanan itu sendiri Jadi Apa sih yang dilakukan palang hitam Terhadap kawan-kawan Agar mereka yang di Dalam tahanan itu Enggak berasa sendiri Segala macam Satu sih yang pasti kita bantu mereka Untuk Pendampingan hukum Kita cari mereka untuk Bahwa mereka Berhak untuk mendapatkan Pendampingan hukum itu sendiri Yang kedua Kita berusaha untuk Menghubungkan mereka Sama orang keluarga mereka Dan yang ketiga Kita melakukan Kayak penggalangan dana Kayak kemarin kita jual kaos Dan segala macam Dan Kebutuhan dana itu Kayak untuk kawan-kawan di Dalam penjara dan juga Kayak Bia transportasi Orang tua Orang tua Dan Karena mayoritas dari Kemarin demonstran itu Kayak orang-orang luar Jogja sih Nah itu juga yang menjadi Legitimasi masyarakat Jogja Jogja bahwa Kenapa sih orang luar Jogja Ini Buk kayak gini Malah bikin Anarkis Ya ribu-ribu gitu ya Oke Wah mulia banget ya Ini dia Ini Walaupun membangkang Masih ingat Masih ingat tali kasih Masih ingat tali kasih Masih ingat tali kasih Masih ingat tali kasih Oke Tapi Kalau di Palang Hitam Beberapa waktu belakangan tuh Ada aksi ini Prison Strike atau Mogok Penjara Ya Itu Udah kayaknya lebih mengerucut lagi tuh Apa lagi tuh Jadi Prison Strike Atau Mogok Penjara ini Pertama tuh Kayak Proyek Cuman di Kawan-kawan Amerika Dimana mereka melihat bahwa Penjara terlalu padat Terlalu Banyak anggaran yang diberikan kepada penjara Seharusnya anggaran itu bisa kita alokasikan tuh Kayak Makanan Kesehatan dan segala macam Sekolah Tapi Dan juga Penjara disana Ternyata mereka dipekerjakan Jadi mereka membuat sesuatu Ternyata kayak Banyak kayak Starbuck dan segalaman Kayak Pembuatannya kayak Apa itu namanya? Cup Cupnya Ternyata dibuat di dalam penjara Oh Tapi aku gak tau Kalau di penjara Indonesia aku gak tau ya Kalau gitu ya Jadi Dengan kerja sosial Tapi sebenarnya itu Perburuhan lagi di dalam itu Iya di dalam itu Karena itu Setahu aku sih Di penjara Amerika ya Itu ada penjara federal Penjara Penjara Terus sama penjara swasta Penjara swasta Karena di penjara sana itu Ada yang namanya penjara swasta Dan berarti ada pihak PT Ada yang memilikinya Kayak gitu Dan itu Rencananya Aku dengar tahun lalu 2017 Ada baca berita dari Media mana gitu Itu menyatakan Kalau ada rencana Untuk menswastakan Penjara-penjara di Indonesia Dengan berbagai alasan Ekonomi Privatisasi Privatisasi Segala aset negara Privatisasi Sampai ke penjara ya rupanya Iya Makanya gak usah Kebanyakan ngurusin 2019 ya Orang-orang Kita mikirkan dulu ini Bagaimana penjara bisa sampai di privatisasi Bingungan sekali ya Oke lebih lanjut Tentang mogok penjara itu Tadi Munculnya di Amerika Kalau di Indonesia Kita sendiri Dalam konteks lokal Apa aja nih? Hampir sama kayak di Amerika juga Tapi yang Kita fokuskan itu 3 1 Pastinya kan Untuk Tahanan politik Jadi gak cuma Untuk tahanan anarkisme Jadi anarkisme Tahanan politik Kita juga mencakupi Jadi kita buat solidaritas Solidaritas untuk mereka Solidaritas maksudnya Menyebarkan kabar atau? Iya menyebarkan kabar juga Dan kita juga mengajak mereka bahwa Kayak mogok makan juga Mogok makan? Iya Oh semacam aksi bersama Dari kawan-kawan yang Di dalam penjara itu sendiri Iya Karena Aku baru tahu bahwa Kalau Tak ada salah satu tahanan Yang di penjara tidak makan Sipir tuh kayak dapat Apa ya? Teguran Ya kayak gitu Makanya akhirnya nanti Mereka akan melakukan pemaksaan Supaya Tahanan itu akan makan Aku pengen Jadi kayak Di penjara tuh ada gerakan massal Melakukan mogok makan Maksud aku Tujuan Lebih lanjutnya dari Aksi mogok makan di dalam itu Selain Apa ya? Memprovokasi Sipir itu Tujuan Awalnya itu dulu sih Memprovokasi Iya Yang jangka selanjutnya Yang jangka selanjutnya Aku belum Oh gitu Itu sudah ada kesatuan Dari berbagai lapas Kesatuan aksi dari berbagai lapas Di Indonesia Atau gimana? Saat ini kita pengen Mengkoordinasi dari Konkorn yang di Jogja Dan beberapa tahanan lain Di luar Jogja juga sih Oh Dan itu mereka ada Beberapa yang setuju Dan tidak Itu mulainya kapan? Soalnya aku baca Tanggal 21 Di Apa ya? Di Amerika ya? 21 hari ini Udah mulai ya? Ya tanggal 21 21 ini sampai tanggal 9 September Semenjak dari Prison Strike itu Kawan-kawan secara internasional Ngebuat juga Namanya Week of Solidarity Jadi minggu Untuk Solidaritas Itu dari tanggal 23 Sampai Sembilan juga Kalau gak salah 23 sampai 30 Agustus Agustus Melakukan hal sama Kayak Bentang banner Vandal Segala macem Menulis surat Berbagai aksi Tapi untuk Arahnya Kepada Teman-teman Yang ada di dalam Tahanan industri Solidaritas Yang kedua Tadi kan aku udah bilang Tahanan politik Yang kedua ini Yang pertama tadi kan Tahanan politik Yang kedua Kita Fokus ke Tahanan aborsi Karena di Indonesia Sangat banyak Yang melakukan aborsi Iya Karena Kita tuntutnya satu sih Cuman Pelegalan Aborsi Lebih aman lah Iya karena lebih aman Yang masalah kemarin kan Baru-baru ini Yang dia diperkosa Sama Akaknya R-nya dia yang di penjara Sedangkan Akaknya Pasti pertanyaan Itu absurd sekali Yang korban malah Yang di penjara Tapi aku mau nanya nih Aksi seperti yang dilakukan Dalam gerakan Prison strike ini Tapi sebelumnya Kita suka Suka ada lihat tuh Aksi-aksi seperti Berusaha Apa ya Memanusiakan Penjara Contohnya Contohnya ya Membuka banyak Perpustakaan Pengiriman buku-buku Kedalam penjara Penggerak Penggerak Apa Memobilisasi Kesenian di dalam penjara Sebenarnya ini Kemiripan atau enggak sih? Ya Itu bisa dibilang kayak reformasi penjara Iya Karena satu Keyakinan di Anak-anak yang setuju tentang Abolish the prison Atau penghapusan penjara ini Karena Satu Institusi yang bersifat pemaksaan itu Tidak bisa direformasi Institusi yang bersifat pemaksaan itu Tidak bisa Sama kayak negara Kalau mau reformasi kayak gimana ya Tetap juga Tetap negara Penjalan pemaksaan Nah Intinya seperti itu Oh Jadi satu-satunya cara ya Dengan menghancurkan itu sendiri Oh Maksud aku ya berarti Beda dong Kalau yang Yang tadi itu Berusaha mereformasi Situasi Di dalam penjara Di dalam penjara Tapi kalau di prison strike Atau mau buat penjara nasional ini Lebih ke Ya Penjara itu yang mesti Diedakan Ya Oke Apalagi Kita kayaknya ini nih Kita mau dengarkan lagu-lagu dari Budak-budak kita Budak-budak Pontianak gak? Budak-budak Pontianak gak? Budak-budak Pontianak Ehm Sebelumnya Aku sampaikan ya Yang pertama ini lagu dari John S Kau tau John S ini apaan? Hmm Ada kemarin tuh Aku pernah nengok dia main tuh Gak-gak-gak-gak Gak ada tuh Hahaha Jadi John S ini Dia solois Ehm Baru ngeluarkan album Ya Covernya unik Covernya unik Ini judul albumnya tuh Nih Star Ada nih Haa Jodul albumnya tuh Selamat datang di universitas Hahaha Nih Gambernya kayak Apa nih? Kacau budaknya nih Jadi Kayak skipsi Covernya tuh bentuk Dibentuk semacam makalah Dijilid Layoutnya pun layout Ya layout makalah Ada logonya lah Universitas pura-pura katanya Hahaha Dosennya 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 Dosen bura-bura gak? Hehehe Dokter Yoman gitu ya Nah Lirik-liriknya sendiri Sangat-sangat bertemakan tentang kehidupan kampus ya Ini kalo dengar keresek-keresek Berarti kita lagi unboxing Gak ada videonya nih Gak ada videonya Jadi Lebih bercerita tentang kehidupan kampus Ya kegelisahan dia lah Gimana kalo kampus tuh Mungkin bisa jadi kayak penjara juga nih bagi dia nih Sebuah-sebuah Sebuah pemaksaan Institusi pendidikan bagi dia berarti sebuah pemaksaan Ada unsur pemaksaan disini Nah John S sendiri baru merilis albumnya ini Dalam bentuk packaging yang spesial tadi Dan dibundling harganya 10 ribu Kalo misalnya mau tau Awalnya dia tuh mau kasih-kasih gratis ya Awalnya Iya awalnya dia mau kasih-kasih gratis Tapi akhirnya dibundling harga karena dia Mau dititipkan ke beberapa inilah ke beberapa distro Lagu kedua Itu dari Furkan Iya Furkan ini mungkin kurang Kurang eksis Kurang eksis Kurang eksis Dan dia Anak kalbar Anak kalbar Tapi Kenapa kurang eksis Karena Mungkin dia menutup diri Karena Awalnya Rencana ini kan Dia gak mau di Apa namanya Dipublikasi Dipublikasi Untuk Benegar sendiri ya Nah kalo Furkan ini sendiri Dia budak kalbar Tapi saat ini sih domisilinya Memang gak dikalbar Dia lagi 60 pendidikan di Jogja Memang kenapa tidak eksis Karena selama ini Dia berprosesnya Dalam berkesenian tuh Kebanyakan disana sih Dan dia benar-benar independen Independen Jelas Segalanya benar-benar sendiri Tapi Dia Berprosesnya dengan Budak-Budak Kalimantan juga Siapa namanya Satu itu? Yasir Bayak Yasir Bayak Terus ada Ada beberapa Ada yang membaca puisi Dan ada siapa Satu lagi rapper juga Itu udah di Budak Kalimantan Kalo lagu yang bakal kita Putar nih Nanti judulnya Borneo Punah Jadi Kalo yang bawa lagu Borneo Bukan cuma band yang gitu tuh Kalo yang suku-suku homicide Ada nih Pipe-pipe-nya homicide Oh iya Betul-betul-betul Jadi Aku gak tau ya Kalo aku pribadi Jarang ngedengerin Rapper yang Maka style Spoken Speed out Kayak Set ya Bleter kalo Kalo bahasa muda banget Beleter Ah merepek Yang ada tuh ya Ya dengan style yang lain lah Dengan yang Agak nge-flow Atau yang dengan Di Cut-cut gimana Nah ini dia Lebih-lebih Merepek Mungkin buat Beberapa Pencipta hiphop Ini agak bising Denger kayak gini Tapi Aku sih Pribadi Sangat merekomendasikan Karena ini Bisa dibilang Sebuah warna baru Dan bisa didengar di songcode-nya Bisa dengar di songcode-nya Dan nanti ada Rilis juga CD-nya Melalui label PTK Distribution Nah berikutnya Lagu Yang terakhir Dari Reot 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 itu juga Grup hiphop Reot itu grup hiphop Di Puntianak Isinya ada dua orang Joe Joe dan Emen Lagunya yang akan diputar ini Pungut Sampah yuk Jadi kalo Reot sendiri Dia memang Banyak lagu-lagunya Berisu sosial Dan dia Kalo dia lumayan nge-hits Kalo Reot nih Nah Reot lumayan nge-hits Dan infiltrasinya tuh Tidak cuman di skena Dia Semuanya dimasukin Semuanya dimasukin Mungkin maksudnya Supaya Memperluas Ini ya Isunya ya Memperluas apa yang mau Disuarakan ya Oke Kita putar tiga lagu ini Dari John S. Perkan dan juga Reot Wahai Bapak dosen Izinkan aku untuk Masuk di pertemuan kita Kali ini Wahai Bapak dosen Wahai Bapak dosen Maafkanlah aku Atas keegoisanmu Hari ini Maafkan aku Jika aku lalai Tak mengecek Tak mengecek Kabarmu Di HP ku Hadir Ambon Ila aku Atas Ego itu Yang dari awal Seperti TA I Wahai Gusti Tuhan Izinkan Pak dosenku Untuk menggantikan posisimu disana Atau Gusti Tuhan Berikan aku indra ke enam Yang tahu kapan dosenku pengen Maafkan aku Jika aku lalai Tak mengecek kabarmu di HP ku Ampunilah aku Atas ego itu Yang dari awal seperti ASU Maafkan aku Yang dari awal seperti KNTL Dalam pijakan angkara yang diramu duka Tentang seorang anak yang tak mampu lagi mengembara di belantara dunia Di antara ribuan orang hutan dan ratusan enggang Yang terusir sejak pintu pasar bebas pertama Mengguncang Kalimantan dan sekitarnya Sejak barito makam dan kapuas Tak sudi lagi berbagi cinta dengan kita Harapanku berakumulasi tanpa rangkaian semiotik yang perlu kau tafsirkan Berjalan selaras Dengan kabar yang terumbus di desa yang dikempur pengusuran Ruang hidup dirampas Persetan hak prerogatif Regulasi seperti apa yang kau coba tafsirkan Atau senama kepentingan umum Ibu yang kemarin kulit menuhi padi di ladang Kini kau kehendaki menjadi budak di lapangan Jika pembangunan seperti ini yang kau tafsirkan Sebagai wacana yang terrealisasikan Maka otakmu lebih dangkal dari seorang Adam Smith Yang meracau akan kapitalisme ekonomi modern yang mapan Yo, Yasir, hit the mic Cinta Cinta adalah hutan rimbaraya pulau Kalimantan Yang dibabat habis Demi perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bar Cinta adalah orang-orang dayak Yang mati mampus terhirup karbon dioksida Dan asap pabrik-pabrik Cinta adalah sungai utik Kapuas, barito, mahakam Dan danau-danau yang tercemar limbah merkuri Cinta adalah sepasang enggang Yang berkelahi dengan Garuda Demi menjadi simbol negeri ini Cinta adalah 300 botah sekalimantan Yang mati terhirup asap pembakaran hutan Cinta adalah dua cerobong besi Yang berak asap hitam Yang mengepul naik ke cakrawala pulau Kalimantan Tak nyaman di hati Cinta adalah negeriku yang menjajah negeriku sendiri Demi Amerika, demi China, dan demi bangsa imperialis lainnya Cinta adalah fasis dan rasis Dilakukan oleh kaum-kaum oportunis Dan bajingan yang saling bakar Saling klaim salah dan benar Cinta adalah orang-orang dayak Yang mampus Bukan karena maut Tetapi karena dimatikan Semua atas nama Tahhayul Pembangunan Dari danau sembulu dan tiap jengkal tanah Yang kalian anggap sebagai panggung ekstratif kalian Maka ku hafal Setiap poin suara adalah kuantitas pebusuran Dan perampasan simultan yang kalian harapkan Atas nama stabilitas Atas nama kepentingan umum Atas nama undang-undang yang kalian tafsirkan Untuk pemenuhan hasrat personal kalian Karena yang ada di otak kalian Hanyalah bagaimana melobby pintu pemodal dengan pasti Tanpa mendatangkan profit ke kami Hah Tuan-tuan beserta ayun buah yang janji-janji Kalian sama sekali takkan mampu memperdayai kami lagi Demi dibu kosmik yang memenuhi ruang hampa Kalian hanya laporan untuk gagal Dari tanaman demokrasi yang nyata Kalian hanyalah produk gagal Dari tanaman demokrasi yang nyata Kalian hanyalah produk gagal Dari tanaman demokrasi yang nyata Dari tanaman demokrasi yang nyata Kembali hijau Kembali hijau Dari tanaman demokrasi yang nyata 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 Kembali hijau Kota tercinta selamat pagi Dari tanaman demokrasi yang nyata 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 Iya, tapi sekarang aku mau nanya nih, kalau situasi, bukan situasi ya, gimana ya, anarkisme di Indonesia sekarang ini, kan banyak, ada banyak nih, apa sih namanya, kolektif-kolektif lah, kolektif-kolektif anarkis, kalau di Indonesia, aduh nanti jadi yang ideal nih, ini langsung-langsung di-cut sama Tobi nih, karena tidak ada yang ideal nih, kontradiktif lagi, Mas aku, kebanyakan, teman-teman di Indonesia, dalam anarkisme tuh bergerak, kebanyakan di isu apa, atau di bidang apa, apakah kemandirian, rajin-rajin bikin DIYFES, atau banyak yang insureksi-insureksi juga, ikut masuk bersama warga, gimana nih, kalau di lokal sendiri, Anarkisme, kolektif lah ya, berarti, iya, kolektif, aku pikir mereka kayak kemandirian hidup sih, kemandirian hidup sih, walaupun ada beberapa juga yang concern di bidang, kayak, feminisme, bahkan di konflik agraria juga, Tapi tujuan mereka ya, kayak, mereka menciptakan revolusi dari diri mereka sendiri, akhirnya diseberluaskan secara pertemanan lah, akhirnya menciptakan suatu kolektif gitu Mau membangun kemandirian nih, maksudnya, berarti, contohnya kan, suka itu tuh, bikin wine sendiri, iya kan, bikin wine sendiri, atau menjahit baju sendiri, DIY pokoknya, maksudnya itu, semakin melepaskan kita dari ketergantungan terhadap kapital, atau gimana? Itu juga, iya, bisa dibilang melepaskan cengkraman dari kapitalisme itu sendiri Tapi, banyak ya, kolektif-kolektif Anarkisme di Indonesia? Banyak, tapi, sebelum dari itu juga ya, kita nggak usah nge... Anarkisme tuh nggak ada namanya kayak revolusi yang kau dambakan, segala macam itu Itu terlalu jauh, ya, seperti kayak mereka aja aku pikir, dari lingkup kecil, yang akhirnya tinggal kau pikirkan aja, bagaimana kau menyebarkan gagasan kau ini, untuk ke masyarakat lainnya Oh, praksisnya, iya Apa yang mau kau lakukan, ya lakukan Apa yang bisa kau lakukan, kau lakukan Iya Dengan cara kau sendiri Aduh, aduh, aduh Kayak Benesilla tuh rasal Nah, aku nih mau tanya nih Sila, sila, sila ya, Ban Ini kan, istilahnya kan, Anarkisme ini kan, mungkin banyak yang bilang dia dikiri lah, istilahnya Dan anti-autoritarian, istilahnya kan, agak beda dengan yang satu tuh You know lah, kan, satu itu Tapi kita boleh nanti kayaknya ngundangnya satu tuh Iya, nantilah, itu surprise lah pokoknya Tapi itu makin berat kayaknya Nggak apa Lanjut, lanjut Nah, lanjutnya Ini literatur apa sih yang mempengaruhi kau Dalam arti Menguatkan kau, kalau ini, ini yang kuning Secara pribadi dan rekomendasi kau sendiri Dan apa-apa sih buku-buku yang bisa kau rekomendasikan Untuk para mendengar Yang mulai mau penasaran, pengen tahu Atau dasar-dasarnya dulu Mungkin beberapa buku, mungkin 4 atau 5 buku gitu Satu ya Satu Satu nih Kayak bukunya Kropotkin Kropotkin ya Kropotkin ya Itu Mutual Aid Mutual Aid Ya, itu aku yakin penting Itu kenapa Mutual Aid dari Kropotkin? Karena satu, dia mengajarkan kayak saling melengkapi sih Dan dia mengajarkan kayak Eh bukan mengajar sih Menjelaskan bahwa sifat dasar manusia itu ya Pada dasarnya buruk Buruk Iya Pada dasarnya Dan itu tujuan kenapa Diciptakan Mutual Aid Mereka Tujuannya untuk bagaimana kau bisa bertahan hidup di dunia ini Bukan tujuan untuk Wah, karena kita pengen Bekerja sama Karena rasa Kasihan dan Kemanusiaan itu sendiri Enggak Karena ya Karena Dia menegaskan disitu Kau memiliki Keegoisan diri kau sendiri Keunikan diri kau sendiri Menarik kropotkin ya Yang kedua Ini belum diterjemahkan Dan akan diterjemahkan Itu Dalam proses sih ini Stirner Oh Mark Stirner ya Iya Kalau Yang judulnya apa tuh? Kalau Kalau Apa ya Yang diterjemahkan sama Terjemahan awal itu Bukunya dari Benjamin Tracker Itu namanya The Ego And His Sound Terus dia Kasih Kayak sinopsis gitu lah Apa sih Yang dijelaskan di buku itu? Satu Dia menjelaskan tentang Manusia Akhirnya Nanti Konsep manusia Yang dia pikirkan Berbeda dengan Konsep-konsep Dari Dia mengkritik Fairbatch Jadi dia mengkritik Fairbatch Bower Sleepzik Disitu semua Si Stirnernya ya Ya Intinya Apa yang ditawarkan Stirner itu Egoisme Jadi Misalnya kayak gini Kayak identitas Misalnya diri kau itu Kosong kayak Bayi yang suci Nama kau Identitas yang kau gunakan Di dalam diri kau Itu tuh kosong Itu spook Spook Ya spook Ya aku lihat meme Mem itu spook Saking kayak Ibaratnya Mem itu kayak Kau mau mengkritik Stirner Tapi gak bisa akhirnya Mereka kayak membuat meme Banyak kan Memnya di Reddit Masih Orang gak tau ya Nah orang akan kayak Menganggap Stirner itu Kayak Kapitalis Karena dia menekankan Kepelunikan pribadi Kalau orang gak Gak terlalu memahaminya Tapi sebenarnya Kalau belajar tentang Kepelunikan pribadi Stirner Itu kayak Gak etis banget Jadi ada kesetujuan Itu yang nanti Dia ciptakan sebagai Union of Egois Atau asosiasi bebas Jadi kau boleh mengambil Semua ini adalah milikku Tapi kau boleh mengambil Atas izin Atau Atau enggak Karena kekuatan Jadi kita kayak bertarung Apakah Ini Aku mau nambah seperti ini Apakah ini beda Dengan Kan dalam Marxist kan Misalnya itu kan ada Private property Dan personal property Apakah ini personal property Ya personal property Dan buku ini Dia dedikasikan Untuk istrinya Mary dan Hart Jadi Dia menganggap Ya bahwa Esensi dari istrinya itu Melampaui segala hal Dari keunikan Ego dan segala macam Jadi Intinya tuh Kepelunikan pribadi Kepelunikan pribadi Yang dimasukin Stirner Bisa jadi milik kau Asalkan didasarkan Karena cinta Wah So sweet Nah lanjut yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Ketir Bukunya Lokal ya Bukunya kayak Umpersenjata imajinasi Dari Rehat Rumbayang Karena itu Buku tulisan Kumpulan Zin yang Masa tahun Namanya Catatan para egois Tahun 2003 Sampai 2010 Maksudnya 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 Orang-orang lama Bahkan mereka udah kayak Kritiknya tuh Bukan pake kritik dari Kapitalisme Mars Dan segala macam Tapi Yang lebih kontemporer Lebih yang sekarang Lebih yang dead Atau yang mereka bilang Mereka mengklaim sebagai Anarki afterlife Jadi Anarki pasca kiri Yang dimana Anarki melepaskan Residu-residu kiri Ini mungkin Bisa bagian dari Post life Ya Post life Lanjutnya Yang keberapa Kelima ya Keberapa Keempat Yang keempat mungkin Untuk sejarah Indonesia Yang akhir Nanti akan Dicetak Udah Udah PO sih Lagi dicetak Lagi dicetak Soalnya aku udah baru transfer tadi Udah transfer Udah transfer Penerbit ini Lagi gak ada duit Betul nih Malam lah Klik teman-klik teman Dan lupa ya Harga 50 ribu Apa judulnya tuh? Oh Judulnya Sejarah Anarkis Dan Sindikalisme Di Indonesia Ya Isinya Tentang Tokoh-tokoh Mereka loh Seorang artis Nama-nama yang Umum Namun gak dijelaskan Walaupun Nama yang asing Dan juga Tindakan-tindakan Gerakan-gerakan Yang pernah dilakuin Kawan-kawan sindikalis Tindakan Ini dari era Mana nih? Dari era India-Belanda India-Belanda Sampai Kontemporal Dan yang terakhir Yang kelima Mungkin dari Armed Joy Oh yang Armed Joy Karternya pink gue? Ya ya, itu juga rekomendasi sekali sih Karena disitu nanti dia mengkritik masa, mengkritik kolektif, semua disini Kolektif Inception nih, masuk layer kedua nih Banyak layer nih Tapi kalo aku pribadi ya, kenapa aku tadi PO yang mau tulis sejarah itu ya Bagi aku tuh, masalah sejarah tuh banyak dibiaskan Kenapa penting banyak orang, kalo bagi aku ya, kenapa penting banyak orang yang menulis sejarah Biarkan penulisan sejarah itu bertarung dengan sendirinya Kalo bagi aku, sejarah tuh jangan sampai satu Kalo satu tuh bisa jadi sejarah tuh yang nulis seorang pemenang Atau dia sangat-sangat merekayasa sejarah itu sendiri gitu Kayak kita lihat kan, ya sejarah PKI, sejarah 65 di Indonesia gitu Tidak pernah ada opsinya gitu Selalu dibungkam Ya selalu dibungkam, tidak ada opsi yang lain Begitu juga, kalo bagi aku ya, aku harapan besar gitu Dari banyak kawan-kawan anarkis yang fokusnya memang meriset Meriset di sejarah ini, semakin dibukakan sih kalo bagi aku sih Dengan kalo aku ya, goalnya tuh berarti kita bisa ketemu taste lokalnya Iya, daripada tes-tes yang luar Daripada kita terus mengomongin teori Memang teori penting, tapi kita perlu menemukan taste lokalnya sendiri kalo bagi kita Dan Ya kayak, orang-orang yang kiri tuh yang sebenarnya harus kita support nih Apalagi kayak gerakan-gerakan kiri atau anarkis dan segala macem itu sangat penting Untuk pandangan politis kita ke depan segala macem Karena tahun 65 juga itu pembungkaman kiri itu sangat masif Sangat masif Saatnya yang kayak orang-orang ini yang harus kita dukung Biar kayak, literatur kita ini makin banyak Bahwa kita tau, wah Orang-orang kita gak keter belakangan banget gitu Bahwa, di masa-masa dulu juga Wah, teori-teori itu banyak yang masuk di kita Sebenernya ide-ide progresif itu udah eksis Sudah lama Ya di negara kita lah Entah kalo pengen negara ini tetap ada atau engga Gimana? Ada tambahan lagi, Ban? Mungkin Aku Gak ada sih Udah lumayan dan cukup panjang untuk episode pertama Tapi kalo gitu Kau bisa simpulkan apa nih dari obrolan ini? Nanti ini masing-masing nih Kau menurut aku sih Nah dari obrolan bersama Tobi ini Aku lebih jelas Anarkisme itu Bedanya anarkisme dengan anarkisme media itu Anarkisme itu Anarkis Anarkis kok dikit-dikit Nanggu Ada tagline-ku Lalu buku-buku Dekomendasikan Tobi tadi itu Itu penting sekali itu Dan aku satu pun belum baca Karena aku baru baca Ema Gottman Mure Bukcin Dan Laksandar Bukman Aku ini pengen nanya Kenapa sih Cuman Om Bakunin Om Prodon Bu Ema Wati itu yang sangat-sangat kita kenal Karena Lalu kita Anarkisme kita masih kayak terjebak pada residu-residu kiri Oh Dan itu berkutak pada pemikiran-pemikiran mereka Mereka Sedangkan pemikiran-pemikiran yang kotemporer Kita jarang sentuh sedikit Karena Sebenarnya kritikan-kritikan kotemporer ini Yang melepaskan Residu kiri Orang masih kayak apa ya Kayak masih Ngedebatkan bahwa Marx Bakunin Nah itu yang aku pikir Yang akhirnya Memiskinkan Wacana situasional di Indonesia Sedangkan di Eropa tuh Kritikan-kritikan mereka udah makin Maju sana Bahkan kayak Peradaban tentang Ekologi Disana udah Perdebatan antara Sosial ekologi Bu Rai Bukcin Sama Deep ekologi Bahkan disana ada kayak Di Amerika Latin ya Mungkin ini kayak Melenceng lah Amerika Latin ada Kelompok ITS Apa TS? Aku lupa nama itu Itu yang bukan di Stasiun di Ini Ini Aku lupa nama Panjangan ya Jadi Dulu Basis mereka emang Ideologis-anarkis Yang dimana Akhirnya mereka kayak Transformasi lah ya Jadi ke Eko ekstremis Jadi Dia bener-bener Deep ekologi Jadi Deep ekologi itu kayak Ada kayak Perasaan-perasaan Misantropis Misantropis itu perasaan-perasaan Membenci manusia Akhirnya mereka membunuh manusia itu sendiri Dalam arti sebenarnya atau Membunuh manusia Memang iya membunuh manusia Karena mereka berprinsip Bahwa manusia ini Yang menghancurkan bumi Dia pengen Mengurangi populasi manusia Jadi kayak ke teori Malthusian juga Tentang populasi Dan Amerika Latin ya Mungkin Amerika Latin ya Meksiko Kalau beda sih Dengan kayak Zapatista gitu Zapatista Masih bersifat Sosial ekologi Kalau yang ITS ini Bener-bener radikal Bahkan Makanya ada yang berapa Menganggap dia sebagai Eko-fasis 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 Karena Jadi gini Aku lupa di komunikasi Dia Komunikasi itu kayak Apa ya Pernyataan Deng Oke Gue ngomongin ini Nggak Ini bakal lanjut lagi Nih Nggak Kan udah kesimpulan tadi Tau-tau nanya aja Kalau dari aku kesimpulannya ya Ehm Penting buat Menambah ini sih Menambah Wawasan Ehm Kayaknya Zaman sekarang Kalau nggak Maksudnya Zaman sekarang tuh Arus wawasan tuh Udah sangat liar Akses semuanya Entah yang mana wawasan Entah yang mana sampah Itu udah semakin sulit gitu Jadi Ehm Seperti apa yang kita lakukan Melalui podcast ini Kita mau ngasih ini Ehm Apa ya Pengajuan referensi yang lain gitu Semoga Bisa jadi inilah Pembekalan dalam Kita Ataupun kawan-kawan lain Dalam Memperkuat Ehm Pencernaan wawasannya itu Kalau dari Tobi Ehm Mungkin kayak media-media kayak ini Yang diperlukan Karena Dalam Kapitalisme itu Periklanan Dan pemasaran Segala macem itu Sangat masif Dan ini yang menjadi counterkultur Dari itu semua Iya Tapi Jangan sampai kayak Itu Kata Anak-anak situasi ini Kayak spektakel Maksudnya 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 Jadi kayak Ini malah jadi kayak Sesuatu Yang sama kayak Yang Di account Maksudnya Hanya sekedar pendamping Iya Iya Jadi Ya oke Kita mungkin sekarang alternatif Tapi Kayaknya perlu ada suatu titik Kita melakukan sebuah pukulan Iya Oke Ehm Udah hampir satu jam nih kayaknya Totalnya Gak terasa ya Iya Terima kasih ya buat yang udah dengar Terima kasih Apalagi ya sampai download Di ujung sih kita bakal muter lagu lagi Nah Muter berapa lagu Dari aku sih Satu lagu aja Satu lagu ya Dari aku ada satu lagu nih dari Sebuah band digital hardcore Kalo ada teman-teman yang pernah dengar Atari Teenage Riot Nah Ehm Tapi ini bukan Atari Teenage Riot Ehm Mereka Musiknya kurang lebih kayak Atari Teenage Riot Namanya Ehm DHC Menhoff DHC Menhoff Jadi Ehm Ini Lagunya judulnya Anarchist Revolution Wiss Wiss Ya emang biar-biar kena ketemanya Dia rilisan dari sebuah label Yang memang concern ke musik-musik digital hardcore Kenapa digital hardcore ini Bagi aku pribadi ya Ehm Sangat-sangat Menarik Dia Musik dance Tapi dia membawa Situasi politik ke dalam lantai dansa Seru ya Seru kan Kayak kayak Mungkin tuh rapnya ada The Coupe ya The Coupe tuh gak lo? Ehm Belum tau Maksud aku gini Itu rap Tapi kalo digital hardcore Beatnya itu sangat-sangat chaotic Jadi kau bisa merasakan pengen mau sing dengan musik elektronik Oke Naik Ini Ya Terima kasih Sampai jumpa di episode berikutnya Yang pasti kita gak cuman ngomongin Isma-Isma Dan bakal ada kayak Pegiat-pegiat Pegiat literasi Pegiat Kok seni-seni kreatif Seni kreatif Seni kreatif kan lagi naik Nih Hot-hot Ya Tungguin aja Di channel kita ini Di podcast kita ini Di podcast kita ini Oke Sampai jumpa Bye Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!